Kita ini milik Allah Allah yang maha baik Yang setiap saat berbuat baik kepada kita Dan yang paling menginginkan Kita bahagia, kita mulia, kita selamat Itu Allah, pencipta kita Banding antara kita dengan Allah Yang paling menginginkan kita bahagia siapa? Allah dong, pencipta kita yang maha baik Makanya kita diberi hidayah, diberi taufik Ini ngaji, diongkosin Ini kan takdir Allah Padahal Allah tahu sholat duhur kita Barusan ngecapruk kemana aja Iya kan? Orang-orang, wih keren eh Kamu rajin ke masjid deh Padahal sholatnya juga ngaco Nggak ngerti lagi Tapi Allah Masih menutup-nutupi keburukan kita Jadi kalau pas diuji itu ridho hadirin Mau diapain aja ridho Karena pasti ini baik Apa aja yang Allah takdirkan bagi orang beriman Insya Allah itu adalah membawa kebaikan bagi kita Walaupun tidak cocok dengan keinginan kita Sepanjang Badan siapa yang ridho dengan takdir yang Allah berikan Allah ridho Kalau Allah ridho ke kita Kan Allah tahu hati kita Ngedumel atau tidak Ingat teori Batu jatuh Genteng kena jidat Lagi jalan Jidat Ketiban genteng Bagaimana Udah terjadi nih Benjol Ah sederhana sekali Tidak boleh kita mengatakan Saya tidak terima Saya tidak terima Nggak mungkin tidak terima Itu tanda terima Udah jelas Benjut kayak gitu Enggak bisa kita mengatakan Tidak terima Udah diterima Tinggal kita obatin Kalau nasi jadi bubur Terima Tinggal cari cakwe Ayam Kacang polong Gerupuk kecap Apa kata-katanya Qadarullah Wa masya'afa' Ini udah takdir Allah Apapun Ini udah takdir Allah Ini sudah yang dikehendaki Allah Saya terima Ya Rob Episode Ketentuanmu Saat ini Kepada saya Karena pasti baik Nah ridho itu Allah pasti tahu ya Maka Allah ridho ke kita Lapang hati kita Jadi lebih ringan Menghadapinya Kemudian dibimbing oleh Allah Dibukan hikmahnya Atakubun ayat 11 Ma'asubbam mimusibatin Illa biiznillah Wa mayyukmim billah Barang siapa yang yakin ke Allah Yahdi kolba Allah memberi petunjuk di hatinya Jadi nanti dibuka hati kita Ngerti nih Kenapa Allah takdirkan Itu udah beda itu Udah beda hidup tuh Kalau udah kayak gitu ya Udah gitu dikasih pahala Karena kita ridho Faman rodiak Falahu ridho Waman sakito Falahu suku Kalau kita marah Wah saya gak terima Kalau gak adil Kenapa saya begini Aduh Kalau diadili asli Abis kita ini Sambar petir Bertubi-tubi Jadi areng ya Kalau kita marah Maka hati jadi sempit Berat Hidup ini Gak ada jalan keluar Dan dosa Terima Ridho Apa aja ridho Ridho dengan takdir yang ada Sambil bergerak ke takdir lainnya Sempunak Sakit gigi Ridho Ya Allah Ya Allah Innaillah Saya terima Ya Allah Walaupun sakit sekali Ya Allah Ya Allah Pasti karena dosa Astagfirullah Sambil pergi ke dokter gigi Udah ditahan jalan macet Saya terima jalan ini macet Ya Allah Ini penggugur dosa Astagfirullah Pas udah sampai kesana Ada tulisan Maaf dokter Tidak praktek Karena Sedang sakit gigi Seperti saudara Gimana Terima lagi Alhamdulillah Ya Allah Gak boleh Coba lo Ngasih tau dari tadi Saya gak pergi Tadinya udah gak ada Adanya sekarang Gak bisa mundur Makanya Perkataan seandainya Seandainya Itu bisa ngebuka tipu daya setan Iya kan ada dalilnya Dalil lengkapnya begini Ini tentang orang yang beriman kuat Al-mu'minul kawwi khairun Wa ahabu ilallah Min al-mu'mini da'i Fafikuli khairun Mu'min yang kuat Lebih baik Dan lebih dicintai Allah Kan begitu Makin kuat iman Makin baik dalam segala hal Dan makin dicintai Allah Daripada yang imannya lemah Dalam keduanya Sudah ada kebaikan Karena ada iman Ihriz ala mayan fau Ini ciri orang kuat iman All out lah Bersemangat lah Ini ciri orang yang imannya kuat ya Bersemangat lah Dengan apa-apa yang manfaat bagimu Berobat manfaat Semangat Walaupun tidak wajib Tapi semangat untuk yang manfaat Karena ada yang Memang sudah tidak memungkinkan berobat Dia tidak jadi dosa Tapi semangat untuk sehat Harus selalu ada Apapun yang manfaat bagi dunia Manfaat bagi akhirat Harus semangat Dan bersamaan dengan itu Minta tolong ke Allah Karena hanya Allah yang bisa ngasihnya Manfaat itu Kita ikhtiar Itu amal soleh Dan janganlah Jangan males Dan jika menimpa Kepadamu sesuatu Janganlah kamu mengatakan Tuh seandainya saya tidak pergi Pasti Tidak bisa Sudah pasti kejadian itu Kita akan pergi juga Coba kalau dia tidak pergi Tidak celaka Tidak mungkin Pasti pergi Pasti datang ke tempat dia celaka Coba kalau dia tidak pulang Ke Bogor Lewatol Mungkin dia masih bersama kita Tidak mungkin Karena bekal meninggal di kilometer sekian Sudah ditunggu oleh malaikat pencabut nyawa di sana Maka nanti ke sana Bekal ketemu Terdengar yang bagian tabrakan Sama juga ada takdirnya Ya Cuman yang ini bagian mati Yang itu bagian tangannya diambil Karena sudah waktunya pulang tangannya duluan Ya Dan gigi sebagian Kan ada waktunya pulang duluan sebagian Saya lihat sebagian sudah pada pulang duluan nih Gigi ya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya